Hai assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di dapur mama ninda di video kali ini mama mau berbagi resep kue talam gula merah kue jadul jajanan pasar ini rasanya enak banget gurih lembut dan sangat legit cara membuatnya juga sangat mudah dan simpel cukup diaduk-aduk dan dikukus dan bahan-bahannya juga ekonomis simple banget ya teman-teman jadi cocok banget buat sajian saat berkumpul keluarga dan cocok juga buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe like share dan komen aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama ninda terima kasih langsung saja ke proses pembuatan langkah pertama siapkan panci lalu masukkan 200 gram gula merah bisa juga diganti dengan gula aren supaya rasanya lebih legit beri dua sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam satu buku santan instan ini kemasan yang 65 mili satu lembar daun pandan gunting supaya aromanya keluar yang terakhir masukkan 300 mili air lalu aduk dahulu sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk ya supaya santan nggak pecah lanjut masak sampai gula merah larut dan mendidih setelah mendidih matikan api kompornya dan angkat diamkan dahulu sampai dingin baru bisa digunakan langkah selanjutnya siapkan 650 gram singkong ini sudah diparut dan sudah diperas setelah mengendap air perasannya dibuang dan sari pati singkongnya dicampurkan kembali selanjutnya masukkan 2 sendok makan munjung tepung tapioca kemudian masukkan larutan gula merah dan santan dan ini sudah suhu ruang sambil disaring ya supaya enggak ada kotoran dari gula merah yang terbawa dimasukkan dua tahap aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai selesai selamat menikmati ini sudah cukup sampai teksturnya kental seperti ini lalu sisihkan dahulu selanjutnya siapkan loyang tulban mini diameter 18 cm lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan lalu tuang ke loyang lalu goyang-goyangkan supaya rata dan ini siap dikukus sebelumnya sudah panaskan kukusan yang tutupnya sudah dilapisi serbit bersih supaya uap panasnya nggak menetes kemudian kukus talam singkong sekitar 30 menit sambil menunggu mama akan membuat adonan putih siapkan wadah dan masukkan 50 gram tepung beras 75 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata masukkan satu bungkus santan instan ini kemasan yang 65 mili dan 300 ml air lalu aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata kemudian adonan ini disaring ya supaya nggak ada bahan yang mengumpah nah ini siap digunakan lalu kita kembali ke talam gula merah yang sedang dikukus dan ini sudah 30 menit tuang adonan putih yang sebelumnya sudah diaduk terlebih dahulu tuang sambil dialasi dengan sendok sayur jika ada busa seperti ini bisa diambil atau dibuang ya teman-teman lalu kukus adonan putih sekitar 15 menit nah ini sudah 15 menit aromanya harum banget loh teman-teman kemudian angkat nah ini dibiarkan dahulu sampai suhu ruang baru dikeluarkan dari loyang nah ini sudah ada suhu ruang kemudian tekan-tekan samping loyang seperti ini lalu sisir samping loyang menggunakan spatula supaya nggak lengket alasi dengan daun pisang kemudian balik Bismillah nah hasilnya cantik banget dan ini nggak lengket sama sekali lalu potong-potong menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik supaya tampilannya lebih cantik beri potongan daun pandan nah bisa dilihat ya teman-teman ini teksturnya lembut banget dan sekarang waktunya itip-itip saat disendok teksturnya sangat lembut dicoba dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini rasanya benar-benar enak banget lembut gurih dan sangat legit pokoknya teman-teman wajib coba di rumah kue talam gula merah ini cocok banget buat ide jualan dan cocok juga buat ide teman ngeteh atau ngopi selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat dan menguspirasi sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa ya bantu subscribe like share dan komen buat teman-teman yang sudah subscribe dan share mama ucapkan terima kasih banyak tetap semangat berbagi terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati